Hai masalah sama kamu kenapa enggak ngasih tahu sama gua kalau kamu mau nikah aja lapor ke kantor polisi otak nih Oke guys ya jadi gua ini cuacanya hujan lagi guys tuh lihat Hai ada-ada aja dah enggak gua gua niatnya urusannya pengen kelar sekarang gitu loh iya aku juga sama pengen kelar cepet-cepet beres tapi di hujan si mama di gimana ya enggak tadi kan ada si Dikri ke sini gitu dia ini apa nodong nodong aku pakai pisau kok bisa enggak tahu dia ada balik lagi emang pas kamu di atas enggak kelihatan ketemu kelihatan ada lain di kesini enggak sama si mama enggak iya sendiri sendiri ngapain nih kesini makanya bingung maksudnya Hai kan kirain aku tadi tuh kabur taunya balik lagi kesini gitu kan dia malah ngambil pisau mau kayaknya mau ngapa-ngapain aku deh tapi akuancem balik itu mau aku laporin ke polisi ianya malah enggak diem takut lalu kaburnya ya enggak aman enggak maksudnya dia enggak ada kapok-kapoknya gitu sekarang malah makin nekat loh Iya sih aku juga takut ini soalnya enggak tapi tadi pas kamu lapor gimana katanya Iya tadi tuh aku tuh lapornya tuh ke Pak RT dulu ya ada ke rumah bibi bibinya kayaknya mandi gak ada kayaknya ada di WC gitu ya aku Pak RT dulu kata PRT gini ya ya nanti kalau ada mama kamu Bapak bantu ngobrolnya gimana nyelesaian permasalahannya nanti Bapak ke rumah kalau ada mama kamu gitu kata PRT nya ya kata sikihak kelingkuan juga sama mau bantuin aku kalau ada apa-apa juga ya karena kan ini masalahnya udah bener-bener ada masalah yang kayak yang yang patah besar-besar sebetulnya besar sih emang gimana ya katanya PRT juga kayak harus di benerin secara bener gitu ini mah patah iya tapi aku nanya ke bibi waktu pulang di PRT bibi tuh kaget yang bikin anehnya tuh bibi gak tahu aku menikah masa iya Oh dikasih nggak dikasih tahu iya aku juga aneh kok bibi gak dikasih tahu kirain aku udah tahu permasalahannya gimana enggak enggak tapi juga nanya ke mama kamu kenapa hari-hari ini mama kamu suka murung tapi mama kamu bilangnya enggak ada apa-apa gitu kirain tuh ya enggak ada masalah apa-apa aja kalau gini sih bibi juga jadi ikut gimana ya senang mau bantuin juga kalau mama kamu penyegara disini bingung kamu dimana ya kataku jelasin ini gini-gini masalahnya ya udah nunggu mama kamu balik aja nanti mama bibi mudi obrolin gitu mudi gimana permasalahannya lebih bantu gitu kayaknya kamu tuh ini deh apa sih kayaknya diboongin apa gitu deh habis minta bibi aku sama kamu nggak mungkin punya utak sebesar itu katanya gitu Hai terus gimana dong enggak soalnya ini udah mau malem malam loh guys ya udah mau malem juga cuacanya juga hujan itu orangtua kamu gimana tahu aku juga khawatir takutnya gimana-gimanain sama si dikri apalagi tadi sedikit kesini ya bawa pisau aku takutnya gimana-gimana iya soalnya pas tadi dia berangkat itu pas pulang kan mama kamu disana dia ngomong kayak gini awas lu mama kamu ada disana gitu masa ini mana tuh apa kita kerumahnya aja kemana kerumahnya si dikri lihat mama aku ada nggak disana ya ayo-ayo aja aku mah ini posisinya kalau udah sore banget tapi kan katanya di rumah pamannya iya ya takutnya kan dibawa ke rumahnya si dikri atau kemana gitu nggak ini masalahnya makin kesini makin kayak gimana ya nih guys ya jadi gua juga sebenarnya udah bosen ngurusin masalah ini nggak beres-beres ya dikri nya sih makin memperpanjang permasalahannya nggak bisa diajak secara baik-baik dianya anehnya tuh gitu dia keras kepala banget aku kan maksudnya kirain aku sehari ini bakal beres gitu kan bakal ketemu orangtua kamu gitu kan aku udah bawa uangnya udah udah pegang uangnya gitu aku niatnya mau bayar sekarang biar masalahnya clear gitu loh biar kita juga biar bisa kamu juga biar bisa sekolah lagi terus bisa beraktifisasi aktivitas seperti biasa nggak kayak gini terus gitu karena gimana ya guys kasihan juga ke kamu gitu kasihan ke kamu asli deh aku juga pengennya kayak gitu tapi gimana lagi tapi yang bikin aku khawatir sekarang tuh emang aku udah sore gini nggak pulang-pulang iya aku di gimana-gimanain sama si dikri terus gimana ya terus gimana nggak tahu gimana apalagi sama aku tuh punya penyakit takutnya belum makan bukan Hai terus gimana dong ya kalau kalau ke rumah pamannya si dikri kamu inget enggak 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 inget lupa lagi jalannya tuh banyak perkebunan gitu deh gak tahu lupa lagi gak tahu nama kampungnya juga apa itu sudah tahun apa man juga siapa kalau kita tanya nanya tentang lain juga tidak tahu tuh bingung enggak takutnya iya takutnya orang tua kamu di apa-apain aku mau gitu doang karena dia orangnya kayak gitu loh tadi juga udah berani mau ngambil pisau gitu kan untungnya aku lagi ngerekam dan aku ini aja ancam aja tapi Alhamdulillah dianya kayak yang takut jadi ya Alhamdulillah gata jadi apa-apa gitu gimana atri takut isi dikri nya takut udah neket banget gara-gara enggak gala nikah sama aku gimana tuh iya makanya bingung juga gitu kan ini juga posisinya hujan gitu kan maksudnya nggak ada jas hujan gitu kan apa kita lapor aja ke PRT minta tolong buat cari-cari ya kalau mau ma gimana tapi kita nyari juga kemana nggak tahu kita nyari kemana nggak makin kesini makin rumit sebenarnya masalahnya maksudnya nggak kelar-kelar gitu loh seandainya juga sih dikri kenapa kok kesini lagi ambil bawa besok bukan yang ngeterin orangtua aku gitu kalau dia niat baik cuman gitu harusnya dia tuh kesini ngeterin orangtua aku gitu kan sama aku udah bawa kendaraan maku juga nggak tahu dimana nggak tahu situasi makanya makanya itu maksudnya sekarang udah maksudnya kalau emang ini masanya udah bener-bener nggak bisa kita selesaikan sama pihak-pihak lingkungan yang disini kita lapor aja ke polisi langsung udah ini mah kalau orangtua kamu kan kalau lapor polisi itu kalau gak pulang-pulang harus dua kali 24 jam apa satu kali 24 jam ya dua kali dah dua kali ya iya iya harus dua hari berarti kalau orangtua kamu dua hari gak pulang-pulang baru bisa lapor tapi kalau sekarang lapor kayaknya belum bisa deh gitu kan tapi gimana tapi seenggaknya kita kan udah ini ke lingkungan yang disini ke RT RW maksudnya gitu loh hah ada-ada aja hujannya gede banget guys tuh liat tuh dekutnya gimana tuh ih gimana ya udah kamu jangan nangis doain aja gitu supaya supaya mama kamu gak kenapa-kenapa gitu kan karena kita mau mau cari juga kan istilahnya kamu gak tau gitu kan maksudnya kayak gitu jadi gimana gitu kan nyarinya kita harus kemana gitu nomornya kan nomor kamu gak aktif iya salahnya itu orangtua kamu gak ngaktifin nomor kamu kalau ngaktifin nomor kamu kan istilahnya kalau ada apa-apa orangtua kamu bisa nelfon sama ke nomor aku gitu iya enggak tahu aku juga si mamanya enggak tahu gimana ya kan soalnya tuh gini loh posisinya kan ini hari terakhir warga aku gak bisa bayar utang ke si dikri takutnya tuh keluarga aku tuh gimana-gimana enak lagi dimasukin penjara aku gak mau iya ya tapi gimana ya maksudnya gimana ya kalau enggak tahu minyak basah tuh guys maksudnya pinanya takut gitu guys takutnya orangtuanya kenapa-kenapa gitu udah udah jangan nelfon ya udah gimana lagi ini masalah keluarga aku mau gak bisa dianggap biasa aja aku apalagi enggak lihat masalah si mama walaupun mamaku kayak gini juga aku tetap sayang sama si mama kalau gak ada mamaku sama siapa gitu iya sih aku aku juga ngerti meskipun orangtua kamu kayak gitu tapi kan kamu sayang gitu kan iyalah namanya ke orangtua gitu kan gak mungkin seorang anak benci gitu ke orangtua gak mungkin gak ada anak yang seperti itu gitu kan walaupun benci juga cuma sesaat gak lama-lama gak bisa lama marah sama si mama walaupun si mamanya selalu ngedesek aku selalu gimana sama aku aku tetap sayang sama si mama ya manusiawi kalau orangtua aku tuh marah kalau aku juga bisa marah tapi kan cuma sesaat gak gak lama gitu enggak bisa lama pagi ini udah jauh-jauh gak ketemu-temu gak tahu kabarnya gimana aku juga jadi makin sedih Iya bingung juga guys ya bingungnya kita ke hambat hujan terus ke hambatnya kita gak tahu tempatnya pamannya sidikri kamu kan gak ingat gitu kan gak tahu aku juga salahnya aku juga gak tahu iya gak tahu alamat mamannya sidikri itu yang pertama terus yang kedua posisinya hujan terus yang ketiga kesalahannya itu wa kamu gak aktif sama mamah kamu gitu yang bikin anehnya tuh kenapa gue bawa keluarga lain cuma si mamah doang gitu nah itu saking gimana ya si mamah sih pikirannya gak tahu gitu kok bibi sendiri sama ua sendiri gak dikasih tahu gitu ini kan mau nikah masalahnya gitu loh takutnya ada apa-apa di jalan tahu gimana kan siapa yang mau nolongin gitu Iya makanya dari itu enggak udah gini ajalah sekarang Maya biar kamunya tenang gitu kan ini juga rumah di kunci kan nggak ada kuncinya sekarang kita ke rumah bibi kamu aja kita diam di sana gitu bari kita ngobrol lagi gimana gimana nya karena ini udah mau malem orang tua kamu belum pulang-pulang kan udah kita mending ke bibi kamu aja dulu gitu ya supaya takutnya sama aku pulang aku gak ada enggak kan kan udah kelihatan ini kalau di rumah bibi kamu yang di rumah yang di atas sama ua kamu kan kelihatan kan kalau kesini ya udah mending tunggu aja di sana gitu kan kan di sini juga gak enak gitu ini gelap gitu kan takutnya gimana-gimana gitu ya mending di rumah ua kamu aja gitu kan oke guys ya kita nanti lanjut lagi kita mau ke rumah uanya Pina dulu gitu kan karena harus butuh solusi juga dari keluarganya Pina guys ya biar bisa lebih gimana ya pokoknya biar bisa bisa lebih pinanya biar bisa lebih tenang gitu kalau udah bercerita dengan detail lagi tugas ya oke guys nanti gua lanjut lagi oke oke guys jadi gua udah nyampe di rumah uanya Pina gitu ya terus gimana cerita lagi ya kan ini membuat pesisinya akan sekarang tuh makin sore ya udah pagi ini udah mau malam terus hujan aku takut sih mama tuh di gimana-gimanain sama si dikri kan aku udah cerita ke ua gimana sikapnya si dikri gitu terus sekarang basisnya si mama gak pulang-pulang aku khawatir oh itu masalah mama kamu kenapa enggak ngasih tahu sama ua kalau kamu mau nikah siri sama si pikir dikri iya kenapa gitu mama iya juga kan enggak tahu kirain aku tuh wow dikasih tahu sama si mama eh taunya kan enggak gitu ya berarti emang si wanya tuh gagal-gagal dikasih tahu ya wak iya tuh nggak nggak sama sekali dikasih tahu berarti keluarga ya ya terus gimana dong sekarang sih mama nggak pulang-pulang aku khawatir gitu iya udah lapor aja sama Pak RT kalau Pak RT enggak ngasih tembusan-tembusan langsung aja lapor ke kantor polisi otak mending-mending gitu aja ya udah gitu ya udah gitu temenin aja sama si ua gitu maksudnya biar ada pendampingnya wawah juga lagi santai kan iya soalnya ada kerjaan masa iya gitu kan ua juga pasti khawatir tuh mama kamu gitu kita langsung ke Pak RT aja gitu yaudah yaudah guys ya kita mau ke rumah Pak RT dulu kalau dari Pak RT nya gak ada tembusan atau gak ada respon itu kita langsung kantor polisi berarti gitu Pak iya langsung tuh guys ya Oke nanti gua lanjut lagi guys Oke jadi tadi kita udah ke rumah RT dan tanggapan RT nya gitu maksudnya tunggu aja dulu sampai malam ya sampai malam kalau ada mama kalau gak ada mama kamu pulang baru kita bisa lapor ke polisi kalau sekarang lapor pasti gak akan ada tindakan apa-apa karena belum satu kali 24 jam juga hilangnya gitu ya udah guys ya pokoknya ikuti konten gua terus pokoknya mau tahu gimana-gimana nih gua juga bingung gitu kan mudah-mudahan orang punya Pina biar cepat-cepat pulang gitu malam ini gitu kan karena udah sore gitu udah malam gitu video guys ya ya udah udah makin khawatir gitu ya udah guys nanti pokoknya ikuti gue terus nanti gue udah lanjut lagi pokoknya guys oke